Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur Bagaimana cara kita mengatasi atau melakukan perlakuan agar Bibit yang kita sudah lakukan penanaman itu pada anggur kita Yang mengalami stagnan atau pertumbuhan terhenti Nantinya bisa tumbuh dengan baik lagi Ini adalah bibit anggur saya yang sementara saya lakukan perawatan Dimana bibit saya disini ada yang dari hasil craftingan Maupun dari hasil persemaian dari cutting atau stake Ini bibit anggur saya yang hasil craftingan atau sambungan Dan beberapa disini hasil cutting atau stake Namun dari beberapa bibit anggur saya disini Ada yang mengalami stagnan atau pertumbuhan terhenti Jadi untuk cara mengatasinya disini nanti saya akan perlihatkan kepada para sahabat Bagaimana cara perlakuan yang kita lakukan apabila bibit anggur kita itu mengalami pertumbuhan terhenti atau stagnan Baik langsung saja saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur Cara kita melakukan perlakuan pada bibit tanaman anggur kita yang mengalami pertumbuhan terhenti atau stagnan Ini adalah contoh bibit tanaman anggur saya yang merupakan hasil persemaian stake atau cutting Disini bisa kita lihat pertumbuhan anggur saya ini mengalami terhambat atau stagnan Jadi untuk cara kita melakukan bibit kita yang mengalami pertumbuhan terhenti disini Atau stagnan disini Cukup nantinya kita melakukan pemangkasan untuk merangsang munculnya tunas baru Yang nantinya bisa kita harapkan jadi cabang baru untuk kita lakukan perawatan Jadi disini langsung saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur Kita cukup memilih dari mata tunas anggur kita yang mana nantinya akan mengeluarkan tunas yang baik Jadi nanti ini saya akan lakukan pemotongan atau pemangkasan disini Baik langsung saja saya lakukan pemotongan pada bibit tanaman anggur saya ini yang mengalami pertumbuhan terhenti atau stagnan Jadi saya akan potong disini Kira-kira untuk pemotongan disini jangan kita lakukan pas terlalu dekat dengan mata tunas Usahakan kita peraikan itu sekitar 1 cm Jadi saya lakukan pemotongan disini Nantinya setelah kita melakukan pemotongan disini Nantinya itu akan merangsang tumbuhnya tunas baru yang nanti bisa kita harapkan pertumbuhannya akan lebih baik lagi Dan setelah disini juga ada beberapa bibit hasil sambungan saya juga disini yang mengalami stagnan ini merupakan hasil kerattingan atau sambungan Dan disini juga bibit tanggur saya ini awalnya ini mengalami stagnan Namun setelah saya melakukan perlakuan dari bibit saya ini caranya cukup mudah Ini awal dari mata tunas yang tumbuh Dia mengalami pertumbuhan stagnan Jadi saya potong pucutnya Dan disini langsung merangsang keluarnya tunas baru yang tumbuh dari mata tunas baru Jadi disini saya tinggal melakukan pemotongan dari hasil sambungan saya ini yang awalnya tumbuh tunas Namun mengalami pertumbuhan stagnan atau terhenti Jadi saya cukup melakukan pemotesan pucuk atau pemotongan pucuk Dan sekarang sudah tumbuh tunas baru Jadi ini tinggal saya lakukan pemotongan Cukup saya potes saya disini karena ini masih mudah atau masih kecil Dan hasilnya ini tunasnya yang sudah tumbuh tunas baru lagi Jadi nanti disini tinggal saya seleksi lagi yang mana pertumbuhannya lebih baik lagi Sehingga saya fokuskan nanti cuma satu saya rawat itu satu cabang atau tunas Dan ini bisa saya perlihatkan hasil bibit yang sudah saya lakukan pemotongan Awalnya juga bibit saya ini mengalami stagnan Dan sekarang ini setelah saya lakukan pemotongan disini muncul dua tunas baru Namun disini saya belum melakukan seleksi karena saya tunggu dulu nantinya dari tunas ini yang mana pertumbuhannya lebih baik Dan apabila dari salah satu tunas ini ada yang pertumbuhannya lebih baik Maka salah satunya dari tunas ini akan saya lakukan pemotongan Ini bekas pemotongan yang saya lakukan Dan sekarang ini sudah bertunas atau tumbuh dengan baik Dan ini ada juga beberapa hasil sambungan saya yang mengalami stagnan Dan sekarang setelah saya lakukan pemangkasan dari tunas yang mengalami pertumbuhan stagnan itu Sekarang ini bisa kita lihat pertumbuhannya sangat baik Ini juga merupakan hasil sambungan Baik demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur Cara kita mengatasi atau melakukan bibit anggur kita yang mengalami stagnan atau pertumbuhan terhenti Semoga apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat Terima kasih Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman anggur